Jadi kami ada di sini dan kami ingin mengenal engkau lebih lagi Kami mau mengenal engkau lebih lagi melalui firmanmu Saya berdoa roh kudus akan membantu untuk membuka Untuk kami bisa mengenal engkau lebih lagi melalui firmanmu Supaya kami bisa mengenal engkau lebih dalam lagi sebagai bapak kami Seperti kami bisa mengenal engkau lebih dalam seperti layaknya kami seorang anak, seorang pasangan, sebagai seorang sahabat Kami serahkan waktu ini ke dalam tanganmu dan semua yang percaya berkata amin Amen Church, this morning I want to spend time on the thought on how we can be close to God So I title my sermon Close to You Pagi hari ini saya ingin mengambil waktu untuk membahas bagaimana kita bisa lebih dekat lagi dengan Tuhan Dan judul khotbah saya adalah dekat dengan engkau Close to You Dekat dengan engkau Alright, let me begin with a verse from a man who is called a man of the God's own heart Saya akan mulai dengan sebuah ayat dari Alkitab dari seseorang yang dikatakan Tuhan sebagai seseorang yang berkenan di hati Tuhan Of course definitely he is no other than David Dan orang itu adalah Daud Mari kita lihat pada kitab Masmur, pasalnya yang ke-73, ayatnya yang ke-28 Mari kita juga baca bersama-sama, saya juga akan bacakan untuk saudara Namun terbaik bagiku untuk dekat dengan Allah Aku telah menjadikan Tuhan Allah perlindunganku untuk menceritakan semua perbuatannya Dikatakan di sini, dekat dengan Tuhan itu adalah baik It's good Let me show you another verse in Mark, chapter 3, verse 13 Ada satu ayat lagi pada kitab Markus, pasalnya yang ketiga, ayat ke-13 This happened when Jesus appointed the 12 disciples Let me read to you He appointed 12 that they might be, notice, be with him And then he might send them up to preach Sesudah itu Yesus naik ke atas bukit dan dia memanggil 12 orang yang sudah dia pilih Lalu mereka datang kepadanya Dia mengangkat mereka sebagai rasul-rasulnya supaya mereka bersama-sama dengan dia Dan mereka juga bisa diutus untuk menyebarkan berita keselamatan Tuhan mungkin memanggil kita untuk melakukan banyak hal yang Tuhan ingin kita lakukan untuknya Tapi sebelum itu semua, Tuhan itu memanggil kita terlebih dahulu untuk bersama-sama dengan dia Tuhan terlebih dahulu memanggil kita untuk bersama dengan dia sebelum melakukan hal-hal lainnya Jadi keinginan pertama dan yang terpenting atau terutama bagi Tuhan adalah untuk kita dekat dengan dia Ada satu lagi pada kitab keluaran pasalnya yang ketiga Verse 11, it is shown here But Moses said to God, who am I that I should go to Pharaoh and bring Israel out of Egypt And God said, I will be with you God's first response is, I'll be with you And this will be the sign to you that it is I who has sent you When you have brought the people out of Egypt, you will worship God on this mountain Keluaran pasalnya yang ketiga dan yang kesebelas Tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Sehingga aku harus menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir Lalu firmannya, bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau Apabila engkau telah membawa bangsa ini keluar dari Mesir Maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini Ketika Tuhan memanggil bangsa Israel untuk keluar dari tanah Mesir Benar Tuhan ingin memberkati mereka, ingin membebaskan mereka dari perbudakan Dan membawa mereka ke tanah yang penuh dengan susu dan madu Tapi semua ini adalah niat Tuhan yang mungkin kedua Niat utamanya Tuhan adalah untuk membawa mereka dekat dengannya Niat utama Tuhan adalah untuk membawa mereka dekat dengan Tuhan Supaya Musa dan bangsa Israel datang menyembah Tuhan Dan kita tahu arti penyembahan itu bukanlah sekedar menyanyikan lagu-lagu yang slow Tapi benar-benar untuk datang berdadak pada Tuhan Dekat dengan Tuhan Jadi kita tahu kekristianan itu bukanlah sebuah agama Tetapi hubungan antara pencipta dan ciptaannya Tuhan mau kita untuk memiliki hubungan dengannya Baru setelah itu Tuhan mau kita melakukan hal-hal yang Dia ingin kita lakukan Tuhan ingin kita memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan Tuhan itu tidak mau main petak umpet dengan anak-anaknya Dia bukan mau diketemukan oleh mereka yang mencari Dia Jadi bukan seperti main petak umpet Tuhan itu selalu ada Dia itu selalu bersama dengan kita Dia ada di pihak kita Selalu mendengarkan dan selalu juga mengasihi Jadi Tuhan ingin pertama mengenai Dia Kemudian mengenai Dia Dan akhirnya menghadiri Dia di dunia ini Jadi yang Tuhan mau itu adalah pertama untuk kita dekat dengan Dia Lalu kita mengasihi Dia Dan setelah itu melayani Dia Jadi ada kepatah dalam bahasa Indonesia yang mengatakan Kalau tidak kenal maka tidak sayang Ya Tidak kenal tidak sayang Kalau kita tidak kenal seseorang kita tidak akan bisa mengasihi orang tersebut Jadi ini berpengaruh kepada hubungan Dan ini berlaku dalam hampir setiap hubungan Suami istri, bapak dengan anak, ibu dengan anak Memimpin dengan pengikutnya atasan bawahan Jadi ini sangat penting dalam hubungan untuk mengenai siapa yang kita berkomunikasi Jadi penting sekali untuk dalam sebuah hubungan itu untuk mengetahui dengan siapa kita berkomunikasi Dan kita tahu sangat jelas bedanya cara kita komunikasi dengan pasangan kita dibandingkan dengan cara kita komunikasi mungkin dengan orang asing Dan beda sekali bagaimana cara kita komunikasi dengan anak-anak kita sendiri dibandingkan dengan kita komunikasi dengan mungkin anak orang lain yang tidak begitu kita kenal Dan beda juga cara kita komunikasi dengan sahabat baik kita dibandingkan dengan orang-orang yang mungkin kita cuma kenal biasa-biasa saja Jadi kalau saudara ikut alur pembicaraan saya tadi Pertama kita harus tahu Tuhan itu siapa Jadi kita tahu bagaimana berkomunikasi dengan Dia Jadi kita tahu bagaimana cara pendekatan kita kepada Allah Bapak, Allah Anak, dan Allah Kudus Ketika kita tahu siapa Tuhan itu untuk kita Kita bisa datang dan berhati-hati dengan Tuhan dengan pendekatan yang benar Jadi kita tahu Allah itu adalah keritunggal, ada tiga pribadi, ada Allah Bapak, Allah Anak, dan Allah Kudus Dan saya ingin menggunakan konsep tritunggal ini untuk membantu bagaimana kita bisa komunikasi atau mendekatkan diri kita dengan tiga pribadi Tuhan ini Jadi bagaimana kita mendekatkan diri dengan Tuhan, kita tahu pribadi Tuhan yang pertama adalah Allah Bapak Jadi kita mau belajar bagaimana kita mendekatkan diri dengan Allah Bapak, Allah Anak, dan Allah Kudus Jadi poin saya yang pertama adalah Poin pertama saya adalah dekat kepada Bapak seperti seorang anak Jadi dekat kepada Bapak surgawi kita layaknya seorang anak Jadi hal paling pertama yang perlu kita sadari tentang hubungan kita dengan Tuhan adalah Tuhan itu adalah Bapak kita dan kita adalah anak-anaknya Dan Tuhan mengajarkan kita bagaimana kita seharusnya berdoa melalui doa Bapak kami Dan doa Bapak kami itu seperti ini Bapak kami yang di surga dikuduskanlah namamu Tapi bagi kita untuk menganalogikan Bapak surgawi kita dengan Bapak duniawi kita mungkin bagi sebagian kita itu sulit Karena gambar seorang Bapak atau figur seorang Bapak di dunia ini mungkin beda-beda untuk setiap orang Itu bagus apabila kita memiliki figur seorang Bapak tersebut Tapi apabila kita memiliki hubungan dengan Bapak dunia kita Kita tidak bisa berhubungan dengan Tuhan sebagai Bapak kita seperti itu Idealnya kita punya sosok Bapak yang baik dan patut dicontoh Tapi apabila kita punya seorang Bapak duniawi yang mungkin kita ada masalah dengan dia Mungkin akan lebih sulit bagi kita untuk mengilustrasikan Bapak surgawi kita seperti Bapak duniawi kita Mungkin Bapak duniawi kita tidak menghubungi Anda Tapi dia tidak ada untuk Anda saat Anda ingin dia juga Mungkin Bapak duniawi kita tidak berlaku kejam ataupun cacimaki kita Tapi mungkin Bapak duniawi kita tidak hadir pada saat kita perlu Dan mungkin Bapak Anda mungkin terlihat atau menghubungi Anda Mungkin Bapak kita terlalu sibuk waktu kita sedang bertumbuh atau meninggalkan kita Mungkin Bapak kita itu tipe tradisional atau tipe yang kaku Tidak pernah peluk kita, tidak pernah berkata dia mengasihi kita Tapi ada satu pewahiyuan yang sederhana pagi hari ini Apabila saudara punya hubungan yang bermasalah dengan Bapak duniawi saudara Ini adalah pewahiyuan untuk saudara Tuhan itu tidak diciptakan seturut gambar Bapak duniawi kita Dan ketika Bapak duniawi kita itu gagal untuk memenuhi ekspektasi kita Bukan berarti Bapak surgawi kita itu ikut gagal Bahkan jika Bapak duniawi kita itu benar-benar sungguh baik dan melakukan semua hal-hal yang baik Tetap kalau dibandingkan dengan Bapak surgawi itu tidak bisa dibandingkan Bapak surgawi kita itu jauh lebih baik Bapak duniawi kita tidak akan bisa menyamai Bapak surgawi kita Maksud saya untuk menunjukkan hubungan ayah dan anak ini seperti ini Karena ada sesuatu dalam karakteristik anak-anak yang kita harus menemukan dalam hubungan kita dengan Tuhan Karena ada satu karakter anak-anak yang mungkin bisa kita pelajari dalam hubungan kita dengan Tuhan Dan Bapak juga mengatakan Tuhan mengatakan anak-anak kecil untuk datang kepadanya Jadi berikut ini adalah beberapa karakter anak-anak yang mungkin bisa kita pakai atau kita anut pada saat kita datang mendekat kepada Bapak Seorang anak itu punya karakter untuk bertanya secara terbuka dan jujur Untuk datang kepada Bapak seperti anak-anak itu bukan berarti kita tidak boleh mempertanyakan kenapa Tuhan menyuruh kita untuk melakukan hal ini atau hal itu Anak-anak itu sangat suka bertanya Bahkan mereka sering sekali menanyakan pertanyaan-pertanyaan Iman seperti seorang anak kecil itu bukan iman yang tidak boleh mempertanyakan Dan mereka juga bukan mau menantang atau ingin memberontak Tapi hanya sekedar ingin tahu Mereka bertanya karena mereka ingin tahu Dan kita tahu bahwasannya iman itu dasarnya adalah pengetahuan akan Tuhan Ketika anak-anak itu bertanya mereka bukan mau memberontak tapi mereka itu benar-benar ingin tahu Jadi yang pertama adalah Kalau kita mau mendekat dengan Tuhan seperti seorang anak Kita itu boleh bertanya kepada Tuhan secara jujur dan terbuka Dan karakter anak-anak itu biasanya mereka itu percaya sepenuhnya Jika seorang anak itu tahu bahwasannya orang tuanya mengasih dia Dia akan sangat-sangat mempercayai orang tuanya itu Seorang anak itu akan mempercayai kata-kata orang tuanya sebagai satu kebenaran yang benar-benar mutlak Apakah kita juga sama bisa mempercayai sepenuhnya Dengan firman Tuhan yang kita baca, dengan firman Tuhan yang ada Yang ketiga adalah seorang anak itu bisa menerima sepenuhnya Ajaran yang diberikan oleh orang tuanya Let me just read to you, it's not in the screen, Mark chapter 10 verse 14 Okay, let the children come to me, do not hinder them For such belong the kingdom of God Truly I say to you, whoever does not receive the kingdom of God like a child Shall not enter Shall not enter Shall not enter So what I just mentioned So I just mentioned the kingdom of God The kingdom of God does not represent heaven Berarti yang disini, kerajaan Allah itu bukanlah artinya surga It represent the principle of the kingdom in which we receive that principle And apply it in our life So then we will have the kingdom of God being established in our life Tetapi lebih kepada prinsip-prinsip kerajaan Allah Dimana kalau kita menerapkannya dalam kehidupan kita sekarang Maka kerajaan Allah itu akan terjadi dalam hidup kita sekarang ini Or in other words, we enter heaven on earth right now in this present life Atau dalam kata lain, kita sedang mengalami surga dalam kehidupan kita di dunia sekarang ini A child will receive the kingdom of God, the principle of God, the word of God as it is received wholeheartedly Jadi seorang anak-anak itu menerima sepenuhnya perkataan firman Tuhan The next one that I want to share with you is as a child They really depend completely, depend on God completely Selanjutnya seorang anak itu bergantung sepenuhnya Ya, whenever a child A sense a danger You know We sense a danger Of fear in their heart They straight away, they will go and look for the parent or a father And when they say They would say My dad is here And I'm not afraid Jadi setiap kali seorang anak-anak itu apabila dia merasakan ada bahaya Atau ketakutan Maka mereka akan mencari orang tuanya Dan kalau misalnya ada orang tuanya disana Mereka tidak akan lagi takut So the first one get close to a father like a child Our approach is to be like a child Jadi yang pertama adalah kita mau mendekat kepada Bapak seperti seorang anak The second one that I want to share with you Get close to Jesus like a spouse Yang kedua mendekat kepada Yesus seperti seorang pasangan So the second person of God, the Trinity is Jesus Jadi pribadi yang kedua dari alat ritunggal adalah Yesus Dan dalam firman Tuhan selalu diilustrasikan hubungan Yesus dengan kita itu seperti mempelai laki-laki dan perempuan Yesus itu dalam Alkitab selalu digambarkan seperti seorang mempelai laki-laki dan perempuan Dan kita seperti mempelai perempuan Jadi ada satu karakter seorang pasangan yang bisa kita pakai ketika kita mau mendekat kepada Yesus Yaitu sebagai pasangan, biasanya kita menghabiskan waktu bersama Jadi misalnya dalam pernikahan, dua menjadi satu Dan keintiman seperti itu biasanya memerlukan waktu yang dihabiskan berduaan Dan untuk apa menghabiskan waktu berduaan itu supaya kita lebih mengenal satu sama lain Dan ketika kita hanya sendirian saja dengan Tuhan, kita bisa mengenal Tuhan lebih lagi dibandingkan dengan kalau kita bersama-sama dengan Tuhan dalam setting rame-rame Dan ini bisa dilakukan ketika kita berdoa dan memiliki saat pedu dengan Tuhan Kita perlu waktu sendirian bersama dengan Tuhan Dalam perjanjian lama saya melihat pola-pola dimana Tuhan itu memanggil nabi-nabinya untuk datang kepada Tuhan sendirian saja Musa bertemu dengan Tuhan sendirian di semak yang terbakar Dan kemudian Musa juga datang kepada Tuhan sendirian di Gunung Sinai Daud itu berkomunikasi dengan Tuhan pada saat dia melarikan diri dari Saul sendirian Contoh yang lain adalah hadirat Tuhan itu datang ketika nabi Elia berada dalam gua sendirian Bahkan Tuhan Yesus juga menghabiskan waktu sendirian dengan Tuhan Pada Matius pasalnya yang ke-6 ayat ke-6 dikatakan Jika kamu berdoa, masuklah ke kamarmu, tutuplah pintu dan berdoa kepada Bapamu yang tidak terlihat Jadi ini seperti menginstruksikan kepada kita untuk menghabiskan waktu sendirian dengan Tuhan Jadi kedekatan satu sama lain sangatlah penting untuk memiliki hubungan yang intim Ketika kita memiliki waktu sendirian dengan pasangan kita Maka kita akan jadi makin dekat satu sama lain Mungkin akan ada nyesekan juga, tapi kita juga semakin mengenal Apa yang pasangan kita mau, apa keinginannya Kita tidak bisa dekat, tidak bisa memiliki kedekatan pada satu hubungan Apabila kita tidak menghabiskan waktu sendirian Bagi ini saya tidak pernah bicara mengenai hubungan suami istri Tapi kita tahu bahwa sangat mungkin untuk menikah tapi tidak dekat satu dengan lain Bisa jadi orang menikah tapi mereka hidup seperti orang asing Karena mungkin tidak menghabiskan waktu bersama-sama Mungkin saja bisa tinggal sama-sama tapi selalu mau melibatkan orang lain atau hal-hal lain ke dalamnya Bisa jadi itu pekerjaan Bisa jadi itu anak-anak ataupun masalah rumah tangga dan sebagainya Jadi contohnya seperti Marta dengan Tuhan Yesus Dia sangat sibuk melakukan hal-hal untuk Tuhan Yesus Tapi mengabaikan hal yang paling penting yaitu dekat dengan Tuhan Lain halnya dengan Maria yang menghabiskan waktu di kaki Yesus Dekat dengan Yesus Jadi kedekatan itu sesuatu yang harus diperjuangkan dalam sebuah hubungan Dan dengan cepat poin yang ketiga Dekat dengan roh kudus seperti seorang sahabat Dekat dengan roh kudus seperti seorang sahabat Oke because of time I will not ask you to read for me I'll just read it by myself Here is written here The friend, the holy spirit whom the father will send at my request Will make everything plain to you He will remind you of all things I have told you Bahasa Indonesia mengatakan penolong Tapi dalam terjemahan The Message itu di Bible Dikatakan roh kudus itu seperti seorang sahabat Beberapa orang itu adalah fansnya Tuhan Tapi bukan sahabat Tuhan Mungkin mereka tahu satu atau dua hal mengenai Tuhan Tapi Tuhan tidak mengenal mereka Relationship is two ways Hubungan itu adalah dua arah The sign of friendship between two persons Is when they both always hanging up together Always be with each other And always follow each other Persahabatan antara dua orang sahabat itu Adalah mereka selalu hang out atau kumpul sama-sama Selalu bersama-sama dan selalu ikut satu sama lain So do you notice that is exactly what the third person of God The Trinity do to us Dan ini adalah pribadi ketiga Tuhan Yang yaitu roh kudus Exactly what the Holy Spirit do to us Dan inilah roh kudus seperti itu adanya He is always with us like a friend Roh kudus itu selalu ada bersama dengan kita Seperti seorang sahabat Help us in our weakness Help us to pray Help us and counsel us And comfort us in our low moments Roh kudus itu selalu membantu kita pada saat kita lemah Membantu kita berdoa Dan menghibur kita pada saat-saat sulit And you know as a friend We should always follow each other Not only we follow Instagram account right Dan seperti seorang teman itu Kita harus selalu mengikuti satu sama lain Bukan cuma sekedar ikut Instagramnya So listen Holy Spirit is without a doubt Always follow us wherever we go Dan roh kudus itu selalu mengikuti kita Kemanapun kita pergi But the question for us today Can we follow The leading and the prompting of the Holy Spirit? Tapi pertanyaannya pagi ini adalah Apakah kita bisa mengikuti roh kudus? Mengikuti tuntunannya? Mengikuti arahannya? As a friend Sebagai seorang sahabat As a friend We should follow The prompting And the leading of the Holy Spirit Dan sebagai seorang sahabat kepada roh kudus Kita selalu harus mengikuti Tuntunannya dan arahannya We can get close To the Holy Spirit Like a friend If we follow him Kita bisa dekat Dengan roh kudus Seperti lainnya seorang sahabat Apabila kita mengikuti dia So the closer we are To the Holy Spirit As a friend The easier we are to follow him Semakin dekat kita dengan roh kudus Sebagai sahabat Maka semakin mudah Kita mengikutinya Yesus mengatakan dengan sangat jelas Dalam firman Tuhan Roh kudus itu adalah sahabat kita Dan roh kudus itu akan mengingatkan kita Tentang semua hal Yang Yesus telah katakan kepada kita Dan itu untuk apa? Supaya kita itu taat Supaya kita itu bisa mengikuti Semua hal yang Yesus sudah katakan kepada kita Jadi ketaatan itu adalah Satu-satunya ukuran Yang menentukan kedekatan kita Dalam hubungan kita dengan Tuhan Jadi saya ulangi lagi Yang pertama adalah Dekat dengan Tuhan seperti seorang anak Dekat dengan Yesus seperti seorang pasangan Dan dekat dengan roh kudus seperti seorang sahabat Kalau kita perhatikan untuk Tiga pribadi Tuhan ini Tertunggal Masing-masing pribadi Tuhan itu Bisa kita artikan seperti Bisa kita pakai seperti hubungan kita Yang kita bisa komunikasi Tiga-tiga pribadi ini adalah pribadi yang bisa kita berhubungan Seorang bapak, seorang pasangan, seorang sahabat Kita tidak berdoa atau berbicara kepada Tuhan yang bentuknya itu tidak hidup Seperti contohnya mungkin Dewa Halilintar atau Dewa Uang atau Dewa Langit Dewa Laut, Dewa Perang Kita tidak bisa berkomunikasi dengan Dewa-Dewa seperti itu Atau Tuhan-Tuhan seperti itu Dan kita tidak bisa berhubungan dengan Tuhan-Tuhan atau Dewa-Dewa seperti itu Tuhan itu adalah Tuhan yang mau punya hubungan dengan kita Dan Tuhan itu sangat-sangat ingin kita itu dekat dengan Dia Jauh melebihi keinginan kita untuk dekat dengan Tuhan Mari saya mau akhiri dengan ini Ketika kita punya hubungan yang benar atau baik dengan Tuhan Dan ketika kita dekat dengan Tuhan Barulah kita bisa memiliki hubungan yang baik dan benar dengan orang lain Jadi, titik saya ketika saya bilang Ketika saya berhubungan dengan Anda Saya ingin berhubungan dengan Anda, dengan Anda, dengan Anda Pertama, berhubungan dengan Tuhan Jadi, kotbah saya hari ini yang berjudul Dekat dengan Engkau Saya juga kepingin dekat dengan saudara semuanya Tapi sebelum itu saya harus dekat dulu dengan Tuhan Dan ini bisa juga diartikan dengan pemulihan hubungan antara bapak dan anak Mungkin kita juga ada masalah dengan hubungan kita dengan orang lain Tapi ketika kita dekat dengan Tuhan Tuhan mau memulihkan hubungan kita dengan sesama Hubungan cuami-istri Hubungan antara orang tua dan anak Hubungan antara saudara Teman, keluarga Tempat kerja Bapak bos, atasan bawahan Semuanya akan dipulihkan Ketika kita punya hubungan yang dekat dengan Tuhan Apabila kita punya hubungan yang dekat dengan Tuhan Saya akan akhiri dengan ayat yang tadi sudah kita baca Mas Muruf 73-28 berkata Namun terbaik bagiku untuk dekat dengan Allah Keinginan Tuhan adalah untuk dekat dengan kita Tapi keuntungannya itu bukan untuk Tuhan Tapi lebih untuk kita Dan itu sungguh sangat baik Aku telah menjadikan Tuhan Allah perlindunganku Untuk menceritakan semua perbuatannya Kata Daud Tuhan itu sangat-sangat ingin untuk dekat kepada kita Tapi keuntungannya dekat dengan Tuhan itu bukan untuk Tuhan Tapi untuk kita Doa saya pagi ini adalah Supaya kita semua punya satu keinginan Untuk mau lebih dekat lagi dengan Tuhan Dan kita mendekat dengan Tuhan seperti seorang anak Seperti seorang pasangan Seperti seorang sahabat Dan kita akan mengalami pengalaman-pengalaman yang luar biasa pada saat kita dekat dengan Tuhan Amin Amin That's all for me I hope Comes a blessing to all of you Dan sampai disini saya harap Pagi ini bisa menjadi berkat buat saudara semua And it's not just a mere wisdom or insight but it will be a practice for us to get to know God closer each day Dan bukan hanya sekedar satu informasi yang saya sharingkan pagi ini Tapi semoga ini semua jadi satu encouragement Jadi satu dorongan bagi kita semua untuk mau mendekat lebih lagi kepada Tuhan Khususnya pada saat-saat COVID ini kita mungkin ada dua ekstrim apakah kita jauh dari Tuhan ataupun kita makin dekat dengan Tuhan Amin Sebentar kita akan ambil perjamuan kudus Bagi saudara yang belum saudara bisa persiapkan diri anda Kalau anda ingin ambil perjamuan kudus bersama-sama pada pagi ini roti dan anggur anda Kalau saudara yang mau ambil perjamuan kudus saya mohon saudara bisa nyalakan kamera saudara Teman-teman kita saudara kita dari Batam selamat datang Kalau saudara siap saudara juga bisa ambil bagian perjamuan kudus bersama kita Kalau saudara ambil perjamuan silakan, kalau tidak, tidak apa-apa Kalau sudah siap saya mohon saudara mungkin lakukan sesuatu yang berbeda, kita akan bangkit berdiri bersama-sama So, when you are ready, I want you to do something different this morning, let us rise and stand up together Alright, bagi saudara yang sudah siap Saya akan bacakan firman Tuhan kepada kita pada pagi ini Kemudian ia mengambil sebuah cawan mengucap syukur lalu berkata, ambillah ini dan bagikanlah di antara kamu Sebab aku berkata kepadamu mulai dari sekarang ini aku tidak akan minum lagi dari hasil pokok anggur sampai kerajaan Allah telah datang Lalu ia mengambil roti dan mengucap syukur dan memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka Katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku Demikian juga diperbuatnya dengan cawan sesudah makan Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu Luke 22, it says After taking the cup, he gave thanks and said Take this and divide it among you For I tell you, I will not drink again from the fruit of the vine until the kingdom of God comes And he took bread, gave thanks and broke it And gave it to them, saying This is my body given for you Do this in remembrance of me In the same way, after the supper, he took the cup Saying, this cup is the new covenant in my blood Which is poured out for you Jadi, perjauhan kudus ini adalah perintah Tuhan Yesus secara langsung buat kita So, Holy Communion is God's direct command for us Sesuatu yang sangat penting bagi kita untuk sebagai orang percaya It is very important for us as believers of God Roti di tangan kita adalah lambang tubuh Yesus And the bread on our hand is symbolizes the body of Jesus Anggur melambangkan darah Yesus yang diberikan bagi kita And the wine on our hand symbolizes God's blood Which he poured out for us Itu sebabnya Rasul Paulus berkata untuk kita menguji hati kita sebelum kita ambil perjauhan kudus ini Itu sebabnya saya mengajak saudara untuk tundukkan kepala untuk kita berdoa bersama-sama So, let us bow our head and pray together Kita angkat roti di tangan kanan kita saat ini Let us lift up the bread on our hand Heavenly Father, we give you thanks for this opportunity Untuk kami boleh bersekutu dengan Tuhan lewat tubuh dan darah Kristus For us to be able to fellowship with you through the bread and the wine Kami mengucap syukur untuk kasih dan kemurahan Tuhan dalam hidup kami We give thanks for your love and for your grace in our lives Yesus yang telah mati di atas kayu salib Jesus who has died on the cross Mencurahkan darahnya untuk pengampunan dosa kami You have poured your blood to redeem our sins Hari ini kami mengambil perjauhan kudus This morning we partake the holy communion Tidak untuk mengingat dosa kami Not for us to remember our sins Tapi mengingat akan pengampunan dan penebusan Kristus bagi kami But for us to remember your forgiveness and your redemption for us Bahwa kami telah diampuni That we have been redeemed Bahwa kami adalah anak-anak Tuhan That we are your children God Terima kasih Tuhan Thank you God Kami makan roti ini tubuh Kristus yang dikorbankan bagi kami Dengan ucapan syukur dalam hati kami We take this bread, this is your body And we take it with our grateful heart Amen Mari kita makan bersama-sama Kalau saudara sudah siap When you are ready let's stick together Kalau saudara sudah siap Angkat cawan di tangan kanan Anda When you are ready let's lift up the wine on your hand Tuhan kami bersyukur untuk anggur ini But we give you thanks for this wine Darah Yesus yang telah menyucikan dosa kami The blood of Jesus that has purified our sins Kami minum darah Kristus dengan ucapan syukur dalam hati kami We drink this blood with a grateful heart Mari kita minum bersama-sama Mari kita minum bersama-sama Bapak di dalam surga kami mengucap syukur Heavenly Father we give you thanks Untuk kesempatan beribadah kepada Tuhan hari ini Untuk menerima berkat firman Tuhan To receive your blessings Untuk bersekutu dengan Tuhan lewat perjamuan kudus To fellowship with you through the holy communion Bahwa kami semakin mendekat kepadamu We want to get closer to you God Membuat kami semakin dekat satu dengan yang lain And make us closer to each other Mulihkan hubungan kami satu dengan yang lain And restore our relationship with each other Lord And the love of God flows in our lives And the love of God flows in our lives Steal your word in our lives To menghasilkan buah yang memuliakan nama Tuhan So that we can bear fruit that glorifies your name Terima kasih Tuhan Thank you Lord Berkati umatmu, lindungi umatmu Bless your people and protect them Sertai mereka, jauhkan mereka daripada segala yang jahat Be with them and keep them from the evil one Gagalkan niat jahat manusia, gagalkan rencana iblis And you will not let the plan of man and plan of the evil one prevail Tapi rencana dan kehendak Tuhan yang sempurna digenapi dalam hidup umatmu But your perfect will will prevail in their lives Tuhan kuatkan yang lemah You strengthen the weak Sembukan yang sakit You heal the sick Berikan jalan keluar dalam pergumulan And you open ways for those who are struggling Hibur mereka yang sedang menderita You comfort them who are suffering Terima kasih Tuhan Thank you Lord Umat Tuhan angkat kedua tangan saudara terimalah berkat dari Tuhan Let us leave both our hands and receive the blessings of the Lord Kasih dari Bapak Surgawi Karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus And the grace of our God Jesus Christ Dan persekutuan dalam roh kudus menyertai setiap saudara mulai sekarang ini sampai selama-lamanya And the fellowship with Holy Spirit will be with us now and forever Yang percaya dan menerima katakan Amen Those who believe say Amen Amen Alright terima kasih untuk semua saudara Partisipasi saudara Selamat pagi Selamat hari minggu Minggu depan kita akan kembali lagi ke format yang sama We thank everyone this morning And next week onwards we will go back to our usual format The morning and the afternoon session Yang pagi akan dalam bentuk Youtube The morning service will be in Youtube Dan yang siang akan live lewat Zoom And the English service will be live via Zoom Alright jadi selamat siang sekali lagi semuanya Tuhan Yesus memberkati saudara Dan selamat hari minggu Dan sampai ketemu di minggu yang akan datang So Good afternoon and see you next week Okay God bless you And terima kasih untuk kehadiran saudara teman-teman dari Batam Selamat hari minggu Tuhan Yesus memberkati